Dalam sebuah film, peran antagonis gak kalah penting dengan protagonis. Tanpa agen antagonis yang baik, film tersebut bakal jadi flat karena gak ada konflik yang menarik. Biasanya sih, karakter antagonis bakal mendapat screen time cukup banyak dalam film. Alasannya adalah agar penonton familiar dengan latar belakang serta seberapa jahat karakter tersebut. Namun ada beberapa penjahat ikonik yang justru kemunculannya hanya sesaat di dalam film. Bahkan ada yang muncul cuma 2 menit saja loh. Untungnya pengembangan karakter yang baik membuat mereka tetap ditakuti meskipun cuma muncul beberapa menit saja. Dalam tayangan kali ini, Abba bakal mengulas tentang penjahat yang cuma muncul sebentar dalam film. Penasaran siapa penjahatnya? Check it out! Dr. Hannibal Lecter Silence of the Lambs Dr. Hannibal Lecter adalah penjahat film yang paling legendar sepanjang masa. Kejeniusannya serta gaya berbicaranya yang elegan dan lembut mampu menutupi jiwa psikopat kanibal di dalam dirinya. Dalam film Silence of the Lambs, Hannibal yang dipenjara atas kasus kanibalisme menjadi konsultan dari seorang agen FBI yang sedang memburu seorang pembunuh berantai. Anthony Hopkins, pemeran Hannibal, mampu memaksimalkan aktingnya meskipun Hannibal cuma muncul selama 16 menit saja di dalam film ini. Gak heran kalau Om Hopkins berhasil memenangkan Oscar atas perannya ini. Lord Poldemort, Harry Potter, and the Goblet of Fire Poldemort adalah penjahat yang kemunculannya paling ditunggu. Pasalnya, wujud penyihir jahat ini baru terlihat secara full di film keempatnya, Harry Potter and the Goblet of Fire. Berkat pengembangan karakter yang genius, kita sudah dibuat ketakutan dengan nama Poldemort sejak awal, meskipun dia belum muncul sekalipun. Giliran di film keempat, Poldemort malah cuma muncul selama 15 menit saja. Namun, naskah, arahan, serta acting raw penis yang brilian berhasil bikin 15 menit tersebut worth it banget. Yassalam. Darth Vader Star Wars Episode IV New Hope Mantan Jedi yang berpaling ke Dark Side Sith Lord kejam Dan pemimpin dari Galactic Empire Siapa lagi? Kalau bukan Darth Vader Karakternya di film sci-fi terbaik Star Wars Episode IV New Hope Sangatlah luar biasa. Meskipun begitu, ia cuma muncul selama 12 menit dalam film berdurasi 125 menit tersebut. Dalam 12 menit tersebut, ia mampu memaksimalkan waktu dengan mencekik anak buahnya menggunakan Force, membunuh Ben Kenobi, dan unjuk gigi kemampuannya memiloti pesawat. Pinhead Hellraiser Hellraiser merupakan sebuah film body horror Di mana kamu bakal bertontonkan potongan tubuh serta berbagai adegan sadis. Panjahat utama dalam film ini adalah Pinhead Yang berwujud mengerikan Pinhead adalah iblis berjenis Cenobites Yang suka menyiksa manusia Meskipun menjadi ikon dari film Hellraiser Ternyata Pinhead tercatat cuma muncul selama 10 menit dalam film Bayangkan saja Seberapa mengerikannya karakter ini Freddy Krueger Nightmare on Elm Street Apa yang ada di benakmu ketika mendengar nama Freddy Krueger? Pasti kamu bakal menjawab penjahat yang ikonik Dengan sweater bergaris, topi, dan pisau di jarinya Film Nightmare on Elm Street Menceritakan kisah kelompok remaja yang diteror seorang pembunuh anak kecil Tak terlihat dalam mimpi mereka Di film tersebut Ternyata Freddy cuma muncul selama 7 menit saja Namun Freddy malah jadi salah satu ikon film horror terbaik Hingga saat ini Luar biasa Jigsaw Saw Saw merupakan film pertama sutradara James Wan sebelum sukses seperti sekarang Bahkan film ini laku keras meskipun memiliki budget yang super minim Sepanjang film kita bakal diperkenalkan dengan penjahat sadis Jigsaw yang membuat jebakan mematikan yang membunuh korbannya satu persatu Penonton dibuat bertanya-tanya dengan identitas asli Jigsaw Di akhir film penonton dikejutkan dengan salah satu plot twist terbaik dalam sejarah perfilman Ternyata Jigsaw adalah John Kramer Pasien si protagonis yang cosplay jadi mayat selama film berlangsung John cuma muncul selama 2 menit saja sepanjang film Tepatnya di awal banget Serta di bagian ending Demikian tayangan abah mengenai karakter penjahat ekonik yang cuma muncul sebentar dalam film Benar kata orang Kualitas memang lebih penting dibanding kuantitas Sampai jumpa lagi di tayangan-tayangan menarik abah berikutnya Jangan lupa tinggalkan jejak digital anda berupa komentar di kolom yang telah tersedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye